Pas cerapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Pilkada 2020 Kabupaten Pandeglang, Bantan, Paslon nomor urut 02, Tony Fatoni Mukson, Miftah Hultamami, menyatakan tolak hasil pleno dan tidak menandatangani berita acara yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang. Paslon Tony Imad selanjutnya akan mengajukan gugatan atas hasil pleno perhitungan suara tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Calon Bupati Pandeglang nomor urut 2, Tony Fatoni Mukson, menyatakan langkah tersebut diambil bersama tim pemenangan dan kuasa hukum dengan dasar dugaan pelanggaran terstruktur dan masif yang dilakukan Paslon nomor urut 01, Irna Narulita, Tanto Warsono Arbat. Antara lain, soal netralitas aparatur sipil negara dan dugaan afiliasi Paslon 01 dengan sejumlah anggota kelompok penyelenggara pemungtan suara KPPS. Bahwa resmi saksi 02 tidak menandatangani baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat pleno. Artinya bahwa pemilihan ini sudah berlangsung sudah dilaksanakan oleh penyelenggara tapi kita meyakini ya kasat mata terjadi kecurangan di mana-mana penggerahan ASN dan yang lain-lain termasuk intervensi program yang dari pemerintah dan yang lain-lain. Bahkan di injury time itu kita tidak tahu bantuan UMKM itu BRD sampai jam 12 malam apakah mekanisme perbankan harus seperti itu atau yang lain kita tidak tahu. Selain mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Paslon Tony Ima juga akan melaporkan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Pandeglang ke Pengadilan Negeri Pandeglang atas pembiaran 20 laporan yang diajukan tim pepenangannya soal dugaan pelanggaran.